Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Rizal Ansori, Mutiara Fadila, dan Yofi Febriansyah Dalam video ini akan membahas mengenai biografi tokoh milenial nasionalis Dr. Gamal Albin Said M. Biomed adalah seorang dokter, wira usahawan sosial, dan CEO Indonesia Medica Ia adalah penggagas berdirinya Klinik Asuransi Sampah dan Bank Sampah Beliau lahir di Malang 8 September 1989 Beliau juga bertempat tinggal di Malang, Jawa Timur Beliau menempuh pendidikan di Malang, yaitu di Madrasa Ibtidaya General Sudirman Malang I Selanjutnya lulus dari SMP Negeri Tiga Malang Ia mengikuti kelas akselerasi di SMA Negeri Tiga Malang dan lulus pada tahun 2007 Kemudian kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Berawijaya atau UB Dan berhasil lulus dengan nilai cum laude dengan IPK 3,69 Beliau juga sempat magang di Rumah Sakit Umum daerah Syaiful Anwar Malang Lalu melanjutkan studinya ke tingkat master di universitas yang sama Dr. Gamal Bin Said merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Berawijaya Dr. Gamal Al Bin Said merupakan seseorang dokter yang mengukir prestasi bukan semata lantaran profesinya tetapi juga karyanya sebagai wirausaha yang peduli dengan lingkungan Saking kerennya karya tersebut bahkan sampai membawanya ke istana Bikingham dan bertemu dengan pangeran caras Dr. Gamal diapresiasi atas karya yang menginspirasi anak muda Indonesia Dimana ia berhasil mendapatkan penghargaan HRH The Prince of Wales Young Sustainability Entrepreneurship First Winner 2014 Karya mendunia Gamal adalah klinik asuransi premi sampah yang merupakan salah satu program yang dimiliki Indonesia Medica Sebuah organisasi yang didirikan dan dikepalai oleh Dr. Gamal Program asuransi sampah yang Dr. Gamal buat dilatar belakangi dari kisah nyata yang terjadi di Jakarta pada 5 Juni 2005 lalu Kala itu, seorang anak pemulung yang berpenghasilan Rp10.000 tidak dapat berobat hingga menyebabkan ia meninggal Atas dasar kisah itu, Indonesia Medica yang didirikan oleh Dr. Gamal Mengajak kadar posyandu, PKK, pemulung, dan masyarakat untuk mengembangkan klinik asuransi sampah Dan ada juga beberapa penghargaan yang ia dapatkan Beraih penghargaan Asoka Young Changemaker 2012 Mahasiswa Teladan FKUB 2010 Finalist Tabriz International Medical Science Congress di Iran Beasiswa International Union Health Promotion and Education Membership Juara 1 LKTI Nasional Akupuntur Medismotion 2012 Juara 1 Poster Ilmiah Medical Piesta 2010 Juara 1 Lomba Karya Tulis Al-Quran 2010 Duta Anti Rokok FKUB 2010 Peraih Dana Penelitian Mandiri 2010 Peraih Biasiswa Pendidikan dari Bank Indonesia 2010 Muda Mendunia Suatu tagline milik Dr. Gamal yang berasaskan visi kemanusiaan dan tidak hanya terpatri dalam tindakan nyata Namun menginspirasi banyak orang khususnya anak muda Berdasarkan pemaparan sebelumnya Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sosok Dr. Gamal yaitu Yang pertama cinta tanah air dengan membuat klinik asuransi sampah Selain memberikan layanan kesehatan program tersebut turut serta dalam menjaga kelestarian alam Dengan mengurangi volume jumlah sampah yang beredar Yang kedua peduli kemajuan bangsa dalam bidang kesehatan Program klinik asuransi sampah menjadi angin segar Kepada masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan Dengan program tersebut maka Dr. Gamal turut peduli terhadap kemajuan bangsa dalam bidang kesehatan Sebagai ASN kita perlu meneladani sikap nasionalis dari Dr. Gamal Dengan menunjukkan nilai-nilai cinta kepada tanah air dan peduli terhadap kemajuan bangsa Dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai ASN Demikian pemaparan mengenai tokoh milenia nasionalis Dr. Gamal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!